Belum sepekan di penjara, suami Reutami siap laporkan balik virus Arafik atas tudingan ini. Dilasir Nusantara News, ketiga tersangka yang terseret atas kasus vlog ikan asin kini tengah mendekam di dalam penjara. Mereka tak lain adalah Gali Kinanjar, Reutami dan Fablo Benua. Mereka terjerat kasus pelanggaran IT dan konten Asusila. Namun kabarnya pihak Fablo Benua telah menyiapkan serangan balik untuk virus Arafik. Hal tersebut diketahui melalui cuplikan video acara silet yang telah diunggah ulang oleh sejumlah akun gosip. Dalam video tersebut nampak salah seorang dari tim kuasa hukum Fablo menjelaskan bahwa kliennya tengah bersiap untuk membuat laporan balik atas nama virus. Tak sendiri, istri aktor tampan Sony September tersebut akan dipolisikan dengan sang pengacara yang tak lain adalah Hotman Paris Utapaya. Bukan tak apa sebab, pasalnya pihak Fablo merasa ada kejanggalan dengan penangkapan kliennya tersebut. Ia menuturkan jika Fablo sama sekali tak terlibat dalam vlog ikan asin lantaran ia tak mengucapkan sepatah katapun kala itu. Hari ini saya rencananya mau melaporkan si virus sama Hotman Paris. Laporan fitnah tegas tim kuasa hukum Fablo. Si virus melaporkan Fablo, Fablo enggak ada ngomong sepatah pun disitu. Melihat unggahan tersebut netizen justru terlihat semakin geram. Pasalnya Fablo memang dianggap bersalah sebagai pemilih akun Youtube yang menyebarkan vlog ikan asin itu. Tak pelak pernyataan pengacara itu pun langsung menjadi bahan candaan warganit di kolom komentar. Inilah kolom komentar para netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!